Jilid 25. Oh ya, biarlah aku menunggu kabar baik kalian, sebalikannya koansan buat lantas berkata, Mas Yansing. Mengenai calon ahli waris, kau harus hati-hati, jikalau kau temukan anak muda pilihan yang benar-benar berbakat, sekali-kali jangan kasih siakan kesempatan, berubah air muka keempan, katanya. Koanto aku, bukankah tadika sudah setuju untuk mencalonkan anak kita sebagai ahli warismu? Kenapa pula kau ingkar janji? Sungguh koansan buat amat kewalahan katanya menghela nafas. Bukan aku ingkar janji, mati hidup kita sendiri masih merupakan persoalan, keempan manggut-manggut dan paha maksudnya, katanya. Aku tidak memikirkan ke arah hal itu, begini saja. Tiada halangannya Mas Yansing bersiap-siap mencari seseorang calon, saya umpama kami tidak mati, baru kau, ya, aku akan waspada, untunglah untuk membimbing seorang tunas muda menjadi orang yang betul-betul matang. Diperlukan masa yang cukup panjang, sembarang waktu masih bisa diubah, betul. Mas Yansing, lekaslah berangkat kami sudah menghabiskan banyak waktu demikian ujar kengpan. Unta sakti datang mendekat terus menekuk kaki depannya membiarkan mapek poh naik ke punggungnya, koansan buat tidak banyak bicara lagi, segera ia melamaikan tangan serunya. Mas Yansing, hati-hati dan bekerjalah dengan cermat. Sahabat tua, kau pun harus hati-hati, pergilah ikut Mas Yansing semoga kita masih bisa bertemu, untah sakti manggut-manggut, kakinya dipentang dengan langkah lebar ia tinggal pergi menuju ke barat laut. Mas Yansing, lopet, jagalah diri kalian baik-baik, kami pasti segera melahirkan anak dan ku bawa kepada kalian. Selamat bertemu. Selamat bertemu demikianlah teriak kengpan sambil melamaikan tangan. Koansan buat mengerutkan alis, katanya. Nona keng, selanjutnya jangan kau tuturkan ucapanmu itu kepada orang lain kengpan melengap katanya. Omongan apa? Koansan buat merandek sebentar baru berkata. Sudah tentu kata-katamu yang barusan kau ucapkan kepada Mas Yansing, kata kengpan tertawa. Soal pesanmu terhadap Mas Yansing adalah sebuah rahasia, sudah tentu aku tidak akan katakan kepada orang lain. Soal pernikahan kita, hal itu lebih tidak boleh kau katakan, lekas koansan buat menukas. Kenapa tanya kengpan tertegun, meski aku tahu urusan, namun aku tahu soal pernikahan adalah urusan agung yang harus dibuat gembira, Tidak ada alasan harus main sembunyi. Sembunyi, aku berpendapat bisa menjadi istrimu betapa bangga dan menyenangkan, Ingin rasanya aku beritahukan kepada setiap orang, koansan buat menarik napas, Ujarnya setelah kita menikah secara resmi sudah tentu kita boleh beritahukan kepada siapa saja, Tapi sekarang belum terikat menjadi istri, ku kira tidak menjadi soal, yang jelas, Tohkah sudah setuju soal pernikahan ini, aku tanpa kau pun tidak akan menikah cepat atau lambat masyarakat bakal tahu akan hal ini. Kenapa harus main rahasia segala? Apa boleh buat koansan buat menjelaskannya? Pernikahan jelas memang suatu hal yang harus dibanggakan dan terjadi secara gamblang, Tapi sebelum upacara resmi dilakukan masakah boleh setiap ketemu orang lantas cerita padanya, Terutama bagi anak perempuan sebelum menikah, aku tidak paham, selakengpan sambil memonyongkan mulut. Sebelum dan sesudah menikah ada perbedaan apa sebelum menikah anak perempuan harus menjaga nama baik dan kesuciannya, Meski sudah bertunangan, juga dilarang membicarakan soal hubungan antara laki-laki dengan perempuan, Kalau tidak orang akan mencertawakan dan menghina kita, aku tidak peduli dengan segala cemlohan atau obrolan mereka, Ujar kengpan menggeleng kepala. Aku peduli sentak koansan buat keras. Aku tidak bisa membiarkan kau menjadi bahan tertawaan halayak ramai, melihat orang marah, terpaksa kengpan berlaku kalem, katanya lembut. Baiklah tidak ku katakan saja. Koan to'ako, jangan kau marah-marah. Melihat sikap elemen dan mesra orang, koansan buat menjadi lulu hatinya, katanya perlahan. Petatikanlah baik-baik. Aku tidak marah, hanya ku beritahu bagaimana jadi manusia bebas yang hidup dalam lingkungan adat istiadat yang mengekang segala tindak tanduk kita, Di dalam kebiasaan itulah kau tidak patut melakukan perbuatan seperti keinginanmu tadi kengpan mengerling tertawa, katanya. Baik. Masih banyak yang belum ku ketahui, kau harus pelan-pelan menjelaskan kepadaku. Aku pasti mendengar nasihatmu, tapi adat istiadat itu sebetulnya kurang beralasan, Banyak adat istiadat yang memang tidak memenuhi selera dan janggal, tapi manusia hidup di atas dunia ini mau tidak mau harus mematuhi segala aturan-aturan lapuk itu. Perlahan-lahan kau akan paham sendiri begitulah sebari bicara mereka melanjutkan ke depan. Entah berapa jauh kemudian tiba-tiba dilihatnya mapek, poh putar balik dan sedang mendatangi dengan tergesa-gesa. Cepat mereka menyongsong maju serta bertanya, Mas Yang Sing, kenapa kau putar balik lagi? Sahut mapek, poh dari atas unta. Tadi aku sudah menempuh kira-kira dua li perjalanan, di depan sebuah toko dalam desa. Di depan sana kulihat dua orang, meskipun mereka mengenakan kedok samarannya, namun masih dapat ku kenali bahwa mereka adalah Ki Ho dan Sebu Bu Yam, Ko An San Buat Melengat, tanyanya, Apakah mereka tak merintangi perjalananmu? Tidak tutur mapek, poh. Melihat aku mendatangi menunggang unta sakti, kelihatannya Ki Ho hendak turun tangan tapi lekas sebuan bu yang merintangi dengan menarik lengannya, karena gerak-gerik mereka yang mencurigakan ini maka dapat ku lihat kedok penyamaran mereka. Ki Ho menyamar sebagai petani, sementara sebuan bu yang menutupi wajahnya dengan secari kain, mengenakan pakaian laki-laki, kira bagaimana kau bisa mengenali penyamaran mereka? Mapek, poh tertawa geli, ujarnya. Dada sebuan bu yang mamat montok meski mengenakan pakaian laki-laki toh tidak dapat mengelabdobai pandangan seorang ahli seperti aku ini. Meski Ki Ho sendiri tidak menunjukkan suatu tanda khusus, namun sepasang matanya itu memancarkan hawa beringas yang sesat, sudah lama aku bergaul dengan dia, sekali pandang lantas konangan, Ko An San Buat berpikir, katanya kemudian tentu mereka sedang menunggu dan hendak mempersulit aku, betul sahut mapek, poh. Semula begitu melihat unta sakti ini, tentu mereka menyangka Tai Hiap yang datang, untunglah netis bun bu yang cukup celi, dia lebih dulu melihat aku yang bercokol di atas unta maka lekas-lekas menarik lengan Ki Ho, maka aku bisa lewat dengan leluasa. Kuatir Tai Hiap kena di jebak maka aku putar balik kemari memberitahu Tai Hiap supaya kalian tidak terjebak ke dalam perangkap mereka, setelah menekpekur akhirnya Ko An San Buat berpikir, berkata, baiklah, aku sudah tahu terima kasih akan pemberitahuan ini, silahkan kau berangkat lagi lebih dulu jangan tiba-tiba Kang Pan menyelah. Sekali mereka sudah memberi kelonggaran kepada Mas Yan Sing tentu tidak akan merberikan kedua kalinya apalagi jejak mereka sudah kenangan, apakah lopek cukup mampu menerjang lewat rintangan mereka berdua? Analisamu cakup beralasan demikian ujar Ko An San Buat. Meski lopek cukup sakti, namun untuk menerobos sergapan dari kekuatan mereka berdua, mungkin memerlukan tenaga yang bukan kecil. Berpurar biji metu Kang Pan, tiba-tiba ia berkata, kalau Mas Yan Sing hendak lewat dengan aman dan tidak kurang suatu apa, aku mendapat sebuah akal lalu ia suruh mapek, poh maju mendekat bertiga mereka berbisik-bisik merundingkan sesuatu. Akhirnya terdengar Ko An San Buat berseru memuji. Bagus sekali. Nona Kang, akalmu ini cukup baik. Biarlah kita bekerja menurut rencanamu, mendapat pujian Kang Pan berseritawa lebar kesenangan. Sebalikani mepek, poh merengut dan sungkan, katanya. Care itu memang dapat membebaskan aku dari kesulitan tapi kalian berdua tidak menjadi soal ujar Ko An San Buat Goy yang tangan. Ingatlah akan tugasmu yang berat. Nasib Unta Sakti dan masa depan Bintolincu berada di tangan Sian Sing, aku harap kau tidak banyak khawatir dan mensungkan segala, terpaksa mapek, poh manggut-manggut, urusan akhirnya berkeputusan dan mereka mulai bekerja menurut rencana. Unta Sakti berlenggang ke depan pelan-pelan dengan mapek, poh tetap bercokol di atas punggungnya. Sikap orang yang duduk di punggung Unta kelihatan amat tegang dan was-was, sementara gerak gerik serta langkah Unta Sakti kelihatan tidak wajar dan seperti risi dan keri. Untunglah jarak satu li akhirnya mereka tempuh dengan susah payah, desa yang dimaksud di sebelah depan sudah kelihatan dari kejauhan dan kira-kira puluhan tumbak dari warung kecil di pinggir desa, dari dalam rumah mendadak menerobos keluar seorang laki-laki berpakaian petani, panggungnya menyandang sebuah pacul besi, mencegat di tengah jalannya membentak dengan murka. Mapek, poh! Kau bangsat yang maka adil lain membantu orang luar, masih hendak lari kemana kau? Laki-laki itu memang samaran kihou, samarannya memang cukup pintar, bentukannya sekarang sama sekali lain. Mendengar Mapek, poh buka mulut lantas mengenali dirinya, seketika ia tertegun, kiranya sambil menurunkan cating di atas kepalanya. Mapek, poh! Kira bagaimana kau bisa kenali aku? Mapek, poh tersenyum manis, ujarnya. Penyamaran kicong kean cukup lihai, hamba hanya mana bisa tahu, cuma hamba punya suatu keahlian yaitu memelihara dan menundukan binatang, dapat pula membedakan bau rengus dari berbagai jenis binatang, dari bau itulah hamba dapat mengenali kicong kean, badanku ada bau wapatannya kihou melengap. Kalau dikatakan mungkin kicong kean bisa marah, karena bau di atas badan kicong kean amat istimewa dan lain dari yang lain meski berada di tempat jauh empat lima lihamba juga merasakannya kihou menjadi tidak sabar, sentakannya. Jangan ngelantur. Lekas katakan badanku ada rasa bau apa. Bau badan kicong kean tidak akan sama dengan bau manusia, namun nyirip benar dengan bau amis badan keledai kunyuk, seketika kihou berjingkrak gusar. Kemarin di depan mati berani kau menghina dan memaki aku mapek, poh tergelak tertawa, serunya. Bukan saja bau badan kicong kean seperti bau apek badan keledai, sampai suara bicaramu pun seperti dingus dan berbengar keledai malah, sudah tentu kihou amat murka mendengar olok-olok yang menyakiti hatinya ini, kontan pacul di atas pundaknya terangkat terus menyapu ke atas. Sikap mapek, poh amat tenang, seakan-akan sedikit pun tidak melihat akan serangan. Dahasyat ini, di saat pacul besi lawan sudah hampir saja mengenai perutnya. Dari biwah perut unta sakti mendadak menerobes keluar sesosok bayangan, sebat sekali menyambut kedatangan samberan pacul terus didorong mundur, sedemikian besar daya tolakannya ini sampai kihou ikut tersurut mundur beberapa langkah. Setelah berdiri tegak terlihat oleh kihou orang yang merintangi dirinya ini ternyata adalah Kang Pan. Karuan ia melongo di tempatnya. Sementara mapek, poh bergelak tertawa terpingkal-pingkal di atas unta, serunya. Ki Chong Kuan, nona kang mendapat kabar katanya daging keledai dari samsai amat gurih dan enak rasanya, dia ingin coba mencicipi jangan kau membuatnya kecewa. Maaf aku tidak bisa melayani kau lama-lama, tidak perlu dijelaskan lagi bahwa orang itu adalah sebun buyam adanya, meski dia menyamar dengan pakaian laki-laki dan menutupi mukanya pula. Tapi seperti yang dituturkan oleh mapek, poh, kedua buah dadanya yang montok besar itu lapat-lapat masih kelihatan, apalagi di waktu ia bergerak kelihatan lebih nyata pula, terpaksa mapek, poh menghentikan tunggangannya, serunya tertawa terloroh-loroh sambil menuding dada orang. Sebuhuhuat. Tidak pantas kau mengenakan pakaian laki-laki, seorang laki-laki masa punya dada yang sedemikian montok dan menggiurkan, sungguh lucu dan ganjil sekali, karena mukanya tertutup, jadi sulit mengetahui bagaimana perubahan air mukanya tapi dari gerak-geriknya, terang sebum buyam sudah naik pitang dan amat murka. Begitu menyingkap baju ia segera mengeluarkan sebuah bumbang bambu yang dicat merah, panjang kira-kira satu kaki sebesar lengan bocah, dengan garang matanya mendelik sementara tangan yang lain. Sudah siap hendak membuka tutup bumbung yang terbuat dari kapok kapas. Di sebelah sana lekas Kihau berteriak sebon huhoat, jejak musuh belum kelihatan jangankah sembarangan gunakan, dari bawah perut unta sakti tiba-tiba keluar ke ansan guat, serunya tertawa seraya bertepuk tangan. Aku ada di sini, kalian punya pusaka apa untuk menghadapi aku, silahkan keluarkan saja, jangan sungkan, ingin aku lihat barang permainan apa sih, lalu ia tepak pantat unta sakti dan berkata pula, sahabat tua, bukan susah kau saja, sungguh aku menyesal, sekarang kami sudah turun, silahkan kau berangkat lebih dulu, unta sakti segera pentang keempat kakinya berlari pergi bagai terbang. Ternyata karena hendak muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga untuk menggertak dan merintangi sebon buham dan Kihau supaya unta sakti membawa mapek poh pergi dengan selamat. Mereka menggunakan keruk yang diusulkan keempan, yaitu mereka berdua semiunyi di bawah perut unta sakti menggunakan bulu-bulunya yang panjang untuk menutupi badan, tak heran gerak-gerik jalan unta sakti tadi kelihatan berat dan risih serta keri. Dengan mendorong sebon buham dan Kihau mengawasi unta sakti berlenggang pergi karena dihalangi oleh ke ansan guat berdua. Tapi tujuan utama mereka memang terhadap ke ansan guat lekas Kihau mendekat sebon buham sementara keempan juga kumpul bersama ke ansan guat. Dalam pada itu Kihau menanggalkan topik capingnya sementara sebon buham sudah mencopot pakaian luar dan kain penutup mukanya ke ansan guat jadi geli, kodanya. Kenapa kalian merubah bentuk lagi? Bukankah samaran begitu lebih baik? Untung mapek, poh mengenali samaran kalian. Kalau tidak bagaimanapun aku tidak akan kenal tampang kalian sekarang yang lucu ini, Kihau menjengek dingin. Sekarang sudah kau ketahui juga tidak menjadi soal, karena tujuan kami menghalangi kau maju ke depan, batas perjanjian tiba hari belum lagi tiba. Mimpimu jangan harap kau bisa tiba di sana, Kho ansan guat tersenyum, tanyanya. Apakah Chialing Im berjanji bertemu di Jian Choa Kok bersama nakuka? Sudah tahu kenapa banyak tanya segala? Dia minta bertemu di Jian Choa Kok, tentunya hendak menggunakan Choa Sin untuk menghadapi aku, tapi batas tiga hari perjalanan, sisa dua hari yang lain, dengan care apa ia hendak memujuk dan menundukkan Choa Sin? Apakah Choa Sin sudi mendengar obrolannya setelah tiba waktunya? Pasti kau akan itau segala-galanya ya justru aku tidak sabar menunggu, inginku susul ke sana melihat kenyataan, tidak mungkin seru sebun bu yang bengis, kau cu bilang tiga hari ya tiga hari, sebelum tiba waktunya sekali-kali kau dilarang ke sana, maksud kami justru merintangi kau ke sana, aku tidak percaya kalian mampu menghalangi aku. Ma Pek Poh sudah megcobanya sekali akibatnya dia malah menyerah dan tunduk kepadaku, kalian, kami berdua jangan kasamakan dengan Ma Pek Poh. Kau su ada pesan bila kau hendak main kekerasan, segera bunuh saja habis perkara, kau ansan gua terbahak-bahak, serunya. Tujuan utama Chialing Im memang hendak membunuh aku, kalau kalian mampu melaksanakan kenapa harus masih hulur waktu sampai tiga hari lagi? Tanda petik. Orang Shikuan, jangan kau tak kabur untuk membunuh kau, sebetulnya kau cu tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, soalnya beliau dulu pernah kau tusuk sekali, sakit hati ini harus dia balas dengan care pertandingan pedang, maka jiwamu bisa-bisa terulur sampai sekarang, tapi jikalau kau sudah bosan hidup, kami bisa bantu kau lekas mampus, kau ansan gua berpikir sebentar, lalu katanya. Untuk membalas sakit hati luka-luka pedangnya itu, tidak pantas Chialing Im mencari Chow Asin untuk membantunya, menurut apa yang ku ketahui, paling-paling Chow Asin hanya ilmu silat yang maha tinggi soal ilmu pedang amat biasa aja, perseteng dengan obolangmu, demikian dampurat krihou. Bagaimana pesan kau cu begitulah aku menunaikan tugas, mau percaya tidak terserah kepada kau, kalau kau memang tidak takut mati, marilah coba-coba, manusia siapa yang tak takut mati mendengar ucapanmu ini, aku jadi tidak berani mempertaruhkan jiwaku untuk menyerempet bahaya, terpaksa baiklah ku tunggu sampai tiga hari seperti batas yang dijanjikan saja, habis berkata ke ansan buat lantas tarik tangan kengpan hendak tinggal pergi, sudah tentu perbuataannya ini berada di luar dugaan kihau, sejenak ia melengat, buru-buru menyusul maju sambil mengayun paculnya, serunya ku ansan buat pulang atau pergi sama saja bakal mampus, kenapa kau tidak sekarang saja mencari jalan kematian muah, aneh benar kata-katamu ini. Demikian sindir ku ansan buat menyeringai dingin. Kau melarang kami melanjutkan perjalanan, kini melarang kami kembali, kau cu ingin membanuh kau di bawah tusukan pedangnya, sebaliknya ingin rasanya aku segera dapat membunuh kau. Maka ku harap silahkan kau coba menerjang maju ke depan, tidak sahut ke ansan buat gelaleng kepala, biar hidup sehari lebih lama jauh lebih enak daripada mati konyol. Sembari berkata ia sudah putar badan hendak tinggal pergi pula. Saking gugup Kihau berpaling kepada sebun buyam, teriaknya sebun huhoat, apalagi yang sedang kau tunggu? Lekasilah turun tangan tak nyana sebun buyam malah menggeleng kepala, ujarnya tidak. Aku harus mematuhi perintah Suheng, kalau dia tidak mau mentrobos dengan kekerasan, aku pun tidak akan turun tangan, biar Suheng sendiri yang membereskan dia, jelas bahwa bujukan dan desakannya tidak berhasil terpaksa Kihau menghadapi koan san buat pula serta mengumpat caci orang si koan, kau memang manusia duljana yang lemah dan takut mati, kau ini anak haram dan hina-gina, kau adalah keturunan liar yang tak pantas menjadi manusia, untuk memancing kemarahan koan san buat supaya orang mau turun tangan, Kihau menggunakan segala makian yang paling kotor. Namun sikap koan san buat tetap wajar seperti tidak mendengar belaka, sebalikannya Kang Pan tidak tahan lagi, dan peratnya medebah. Mulutmu ini memang terlalu kotor dan perlu disikat lekas koan san buat menahannya, katanya tersenyum. Nona Kang! Anjing gila sedang menggonggong kenapa kau hiraukan ocehannya? Namun Kang Pan masih uring-uringan omelnya tetapi aku sebal dan tidak bisa ku biarkan dia berani menghina kau kalau anjing sedang menggonggong anggap saja kau tidak mendengar. Tujuannya adalah hendak membunuh aku, namun dia tidak berani membangkang perintah Chialing Im, maka sengaja dah menyakiti perasaanku, supaya aku kena tipu muslihatnya dan dia punya alasan yang tepat untuk turun tangan. Kang Pan tidak percaya, selanya. Masa kau percaya bahwa mereka betul-betul membunuh kita bahwa dia begitu besar tekatnya supaya lekas aku turun tangan, kemungkinan sudah mempersiapkan suatu muslihat yang cukup sempurna, bukan aku takut mati, namun kalau mampus di bawah perangkap kejilawan yang licik macam mereka ini sungguh penasaran dan tiadi harganya, tak tahan sebonbu yang bertanya. Dari mana kau bisa tahu bila kami hendak menghadapi kalian dengan perangkap licik keansan buat bergelak tertawa besar, ujarnya mengandal tampang kalian berdua yang tidak becus ini, kalau tidak mengandal tipu muslihat licik, masakah berani mentang-mentang berdiri di hadapanku, kalau tidak langsung sejak tadi kalian sudah mencawat ekor dan sembunyi ke tempat yang jauh, jangan kata berani unjuk diri menonggolkan kepala pun dan pasti tidak berani kata-kata ini mengobarkan amarah sebonbuyam, seret kontan ia mencabut pedang, teriaknya beringas sambil mengacungkan pedang. Koansan buat, aku hanya pernah dengar katanya betapa tinggi ilmu silat dan permanian pedangmu, namun selama ini belum pernah menjajal mohon petunjuk kepada kau. Malah ingin aku menempur kau dengan sebilah pedangku ini rautmu kaki kau mengunjuk sekulung senyum licik yang sadis, dari samping dia menghasut. Sebun hu-hau. Jangan kau kena ditipu olehnya, ilmu pedang bocah keparat ini jauh lebih lihai dari gurunya, Lin Hyang Ting sendiri pun sudah bukan lawannya, mana kau mampu melawan dia kata-katanya terakhir lebih mengobarkan amarah sebonbuyam, dan peratnya berjingkrak. Kentut. Lin Hyang Ting terhitung gol kenapa? Seperti menyiram minyak di atas api unggun, Ki-hau menambahkan. Tapi, kau cu masih amat kangen dan tidak melupakan selama-lamanya, mungkin sebonbuyam paling pantang mendengar kata-kata ini, tiba-tiba ia membalik badan berbareng pedangnya menyambar balik membabat ke arah Ki-hau malah. Ki-hau lekas melejit menyingkir, teriakannya. Sebonhu Hoat, jangan kasalah mengincar lawan, kalau hendak adu jiwa lawanlah Kuansan Guat, dialah murid Uiho, Lin Hyang Ting sekarang sudah jadi istri Uiho, hanya membunuh bocah keparat ini, baru kau bisa memancingnya keluar, seperti sudah gila sebonbuyam segera putar tubuh terus menerjang ke arah Kuansan Guat dengan kalap. Lekas Kuansan Guat melolos pedang menangkis menyampokinya terhuyung ke samping, sementara hatinya amar mendeluh dan kasihan. Agakannya perempuan jelek ini amat kepincut dan berkelebihan cintanya terhadap Chia Ling Im, sebalikannya Chia Ling Im diam-diam mencintai Lin Hyang Ting, sementara Lin Hyang Ting justru jatuh cinta kepada gurunya yaitu Toko Bing, hingga terjadilah tragedi yang berkepanjangan sampai sekarang ini. Seperti anjing gila yang kesurupan setan sebonbuyam menyerbu datang pula dengan kalap, lagi-lagi Kuansan Guat harus acungkan pedannya menyongsong maju, kali ini ia gunakan tajam pedannya, betapa tajam dan lihainya Ui tiap kiam di tangannya. Terang pedang panjang sebonbuyam seketika putus menjadi dua potong, lebih celaka lagi lengannya pun kena tergores luka panjang, untung Kuansan Guat masih menaruh belas kasihan lekas-lekas menarik pedang di tengah jalan, kalau tidak sebuah lengannya ini tentu sudah kutung dan menjadi cacat. Seperti diketahui di bagian depan cerita sewaktu di Sinli Hang dulu, sebonbuyam pernah mengorbankan kedua tangannya untuk menolong jiwa Chia Ling Im dari ancaman pedang Kuansan Guat, tapi hari ini Kuansan Guat menjadi tidak pegah hati menurunkan tangan keji, terutama ia melihat bahwa kedua tangan sebonbuyam sekarang adalah sepasang tangan palsu. Dikatakan tangan palu karena kedua tangannya itu bukan asli miliknya, itulah tangan orang lain yang diterapkan atau disambung dengan kedua lengannya setelah melalui operasi jangka panjang, keroperasi menyambung tangan macam ini di bidang ilmu pengobatan memang suatu hal yang menakjubkan, tapi serta ia teringat bahwa ayah Tio Cheng Cheng, yaitu Tio Hun Chu pun terima menjadi antek dalam Tian Mo Kau maka kejadian ini tidak perlu dibuat heran. Betapa tingginya pengetahuan pengobatan Tio Hun Chu, mungkin hanya mertuanya saya itu Soat Lo Tai Tai yang dapat menandinginya. Dengan tangan asli menyambung tangan yang lain, sudah tentu bukan menjadi persoalan bagi dirinya. Cuma betapapun lihai dan tinggi keahlian seorang tabib dalam menyambung tangan yang sudah kutung itu, sedikit banyak masih meninggalkan cacat dan tidak bisa menjadi wajar seperti sedia kalah, maka mau tidak mau permainan ilmu pedang sebonbuyam dengan sendirinya pun jauh menurun dari sejak mulanya dulu, apalagi gerak-gerik kedua tangan palsunya tidak begitu cekatan lagi. Pek Erhang Kiam milik Koan San Buat dulu kini sudah dicuri oleh Li Ui Heu, pedang yang berada di tangannya ini adalah Ui Tiap Kiam yang dapat dia pinjam dari ibunya. Bicara soal pedang Ui Tiap Kiam masih jauh lebih sakti daripada Pek Erhang Kiam, tapi bagi Koan San Buat, Pek Erhang Kiam jauh lebih mencocoki seleranya, terutama bila dia perlu mengembangkan Tai Lo Kiam Hoat. Alasan Tai Lo Kiam Hoat yang diselami oleh Moli Oen Kio biasanya mengandalkan Pek Erhang Kiam untuk latihan, kalau menggunakan Ui Tiap Kiam malah tidak bisa menunjukkan perbawah semula yang angker dan penuh. Namun demikian sebun Bu Yam Toh tidak kuasa melawannya, kutungan pedang dibuang lekas yang mendekati luka-luka di lengannya, kedua biji matanya memancarkan sorot buas, liar dan beringas. Dari samping Ti Ho menyeringai dingin pula. Bagaimana sebun Hoat? Betul tidak kata-kataku. Tempo dulu bocah keparat ini mengutungi kedua tanganmu, meski kini sudah diganti yang baru, bagaimana juga terpaut terlalu jauh dari yang asli, masih untung kau terluka ringan, asal dia mau mengerahkan sedikit tenaga, tanggung seluruh lenganmu yang sudah buntung. Tio Hun Chu tidak akan mampu lagi mengoperasi menyambung dengan lengan orang lain pula, kata-kata ini tepat mengenai borok lamanya, cepat ia melompat mundur rada jauh seraya berteriak dengan beringas. Ki Ho, siap sementara bunggung bambu itu sudah dicekal pula di tangannya. Ki Ho angkat paculnya, katanya ringan. Nah, semestinya sejak tadika sudah bertindak begitu, kenapa pula harus mandah terima dilukai dulu, sambil gertak gigi sebum buyam segera mencopot kapuk kapas yang menutup mulut bunggung bambu itu. Sementara Ki Ho mengetuk-ngetuk ujung paculnya sehingga mengeluarkan suara yang menusuk kuping dengan nada dan irama yang tertentu. Begitu sebum buyam meneriaki Ki Ho bersiap, diam-diam keansan buat sudah bersiaga menghadapi segala kemungkinan, dia melihat bumbung itu ditutupi kapuk kapas maka ia menduga isinya tentu semacam asap atau kabut beracen yang jahat, lekas-lekas tak menutup hidung menahan napas, di samping itu ia angkat tangan memberi tanda kepada Kang Pan suruh orang pun siap siaga. Ko Anto Ako Ujar Kang Pan menggoyang tangan sambil tertawa. Tidak menjadi soal memangnya kau sangka aku takut menghadapi racun, belum habis ia bicara, tiba-tiba ia menjerit kaget dan tersentak mundur, cepat sekali ia melejit ke samping koansan buat serta ia tarik lengannya, sikapnya amat gelalisah dan gugup serta takut lagi, serunya. Ko Anto Ako Hati-hatilah, binatang itu amat lihai koansan buat sendiri sih bersikap adem-ayem, karena yang merayap keluar dari bambu-bambu itu hanyalah dua ekor kehuang panjang satu kaki, meski bentukannya kelihatan jelek dan menjijikan, namun gerak-geriknya amat lambandun malas-malasan. Maka dengan pengah koansan buat berkata, Sebun Buyam, jadi kau mengandal kedua ekor binatang ini untuk menghadapi aku, raut muka Sebun Buyam amat perhatin, bibirnya mencebir dan mendesis keras dan cepat, suaranya berpadu dengan ketukan pacul hekiho dengan adanya perpaduan suara yang memimpinnya, kedua kebuang itu bergerak dari kanan ke kiri, merambat maju lambat-lambat, badan mereka memancarkan warna merah yang terang menyala, pasangan kakinya yang banyak itu bergerak-gerak sangat menjijikan ke depan. Cekalan keng pan senakin kencang malah mulai gemetar. Koansan buat menjadi keheranan dan tidak habis mengerti, tadianya. Nona keng, kenapa kau begitu menjadi ketakutan? Jawab keng pan dengan suara gemetar. Memangnya aku paling takut pada kebuang mereka adalah satu-satunya lawan tertangguh dari binatang ular. Koansan buat sambil tertawa sombong. Kelabang dapat mengatasi ular, belum tentu mampu mengatasi kita, legakan saja hatimu. Lihatlah aku, nanti kalau maju lebih dekat lagi, biar sekali tebasku bunuh mereka, di mulut ia bicara sombong, secara diam-diam ia bersiap waspada karena dia tahu bila Kiho dan sebunbu yang mau menggunakan kedua binatang berbisa ini pastilah mereka merupakan musuh-musuh yang jahat yang amat tangguh pula. Apalagi dari nada bicara Kiho tadi, seolah-olah ia anggap kedua binatang ini benar-benar merupakan terampuh untuk membunuh dirinya. Lambat namun pasti kedua ekor kebuang itu merambat maju terus, setelah ada dekat bentuk asli mereka sudah terlihat jelas seluruh panjang tubuhnya terbagi dalam 36 ruas, setiap ruasnya tumbuh sepasang kaki lembut. Ruas terdepan dan paling besar adalah kepalanya, di mana tumbuh sepasang sungut yang berdiri tegak, namun berwarna hitam legam, mulutnya mendesis menyemburkan kabut tipis warna kehijauan. Koan San Buat tidak tahu, kelabang itu sendiri yang bisa melukai orang atau kabut hijau yang tersembur dari mulutnya yang dapat melukai orang. Tapi ia sudah berkeputusan bahwa kedua binatang mencijikan itu tidak boleh maju lebih dekat lagi. Di waktu kebuang sebelah kiri sudah maju berjarak 5-6 kaki dan menongolkan kepalanya, belum lagi ia menunjukkan sesuatu gerakan apa pedang koan San Buat sudah berkelebat menebas miring. Gerak tebasannya ini boleh dikata dilakukan amat cepat sekali, namun masih ada yang bergerak jauh lebih cepat lagi, di saat tajam pedang hampir saja mengenai kepala kelabang, dari samping mendadak melesat datang selarik bayangan putih menerjang batang pedang. Waktu koan San Buat melihat tegas, kiranya ulah kempang yang dinamakan Giyoktai, sungguh ia tak habis mengerti, apa maksudnya merintangi dirinya turun tangan, membunuh kedua keburang ini. Maka dilihatnya ular putih seperti sabak kemala itu melentingkan badan, sementara ekornya menyapu ke depan telak sekali menyongsong ke arah badan keburang yang merambat maju terus disendal keluar, kontan badan keburang itu terpental terbang satu tumbak jauhnya gerak Giyoktai teramat cepat, dengan kera yang sama dia singkirkan pula seekor keburang yang lain ke tempat yang jauh. Setelah kedua keburang itu disingkirkan rada jauh, baru ular putih menegakkan kepala yang bergerak dan berpaling ke arah ke An San Buat, pula menggeleng-geleng kepala sementara mulut berdesis aneh. Keng Pan segera berkata ke Anto Aku. Kata si Yau Giyok jangan kau gunakan pedangmu untuk membacok mereka, raut muka Ki Hou seketika berubah seringainya dingin. Kau An San Buat. Ularmu ini memang aneh dan amat cerdik sekali, habis berkata ia sendiri angkat pacul tanpa banyak cincong beruntun. Ia bacok kutung kedua keburang itu menjadi puluhan banyakannya, sementara suara suitan dari mulut sebun buyam semakin kencang dan cepat. Kejadian ini membuat Kau An San Buat tambah bingung dan tidak mengerti bahwa mereka melepas keburang untuk menghadapi musuh, kenapa pula sekarang membunuhnya sendiri? Tapi teka-teki ini tidak lama berselang lantas mendapat jawabannya yang pasti dan aneh serta menggiriskan. Ternyata potongan-potongan keburang itu begitu terhembus angin seketika tumbuh memanjang, sekejap lain setiap potongannya menjelma bentuk seperti asalnya tadi, kejap lain lengkap dengan kepala dan kakinya, terang bahwa potongan-potongan kecil badan keburang itu bisa tumbuh menjadi puluhan keburang lain yang sama besarnya. Kejadian aneh ini seketika membuat Kau An San Buat tersirap darahnya, terutama Kau An San Buat tersirap darahnya, terutama Kau An Pan amat takut dan kebingungan, teriakannya dengan pucat. Kau An Toa Komari lekas mundur Kihau terloroh-loroh dingin, serunya sekarang baru ingin mundur, sudah terlambat sembari berkata paculannya terus bekerja beruntun. Dan ia mengutungi pula beberapa keburang menjadi puluhan potong dan potongan-potongan itu dilempar ke berbagai penjuru dengan merata, dalam kejap lain tanah sekitar Kau An San Buat, berdua sudah penuh bertebaran merata, ke labang keburang yang sama besarnya. Karena setiap potongan-potongan badan keburang itu tumbuh lagi menjadi keburang hidup, sementara sebun bu yang masih berswitsut tak henti-hentinya, memberi abal-abal kepada keburang-keburang itu untuk menyerang, saat mana sudah tidak terhitung banyaknya keburang-keburang merah darah yang tersebar luas di mana-mana. Kau An San Buat dengan Keng Pan berdiri menjubelek di tengah kepungan, hanya lima-enam kaki sekelilingnya yang masih kosong, sementara keburang-keburang yang mengetung di situ mulai bergerak maju mau menyerang bersama. Tanah kosong seluas enam kaki itu masih mengandalkan kehebatan Siow Giok untuk meluangkannya, dia pun berdiri tegak dengan lidah terjulur keluar masuk dan mendesis-desis dengan tak kalah garangnya, sedang di tengah kepalanya tumbuh sebuah jambu berdaging warna merah darah pula. Agakannya kawanan keburang itu masih rada juri juga menghadapinya, sehingga setian lama masih belum bergerak menyerang, akan tetapi jumlah keburang bertambah banyak, di bawah aba-aba dan dorongan suara sebun buya mereka maju berhimpitan dan bertumpuk-tumpuk ke depan. Yang berada paling depan terdorong-dorong oleh yang ada di sebelah belakang, mau tidak mau terdorong maju semakin dekat, dikala mereka maju sampai tiga empat kaki, Siow Giok mendadak bersuara aneh dengan gesit bagaikan angin lesus tiba-tiba badannya melejit ke depan, dengan kecepatan luar biasa tiba-tiba badannya melingkar terus berputar, sementara buntut panjangnya pun berbareng menyapu ke depan, tampak sinar merah terpental berhamburan ke tempat jauh, kiranya keburang-keburang yang mendekat itu kena disapunya terpental jauh keluar kalangan. Ternyata menggunakan kekuatan ekornya yang keras dan kuat itu ia menyapu terpental kawanan keburang yang mendekat, untunglah tanah kosong seluas enam kaki itu masih tetap bertahan sekian lamanya. Akan tetapi kemampuan Siow Giok paling-paling hanya demikian saja untuk mengusir kawan keburang itu dengan Caroline terang tidak mampu, selesai bekerja dia pun lekas melingkar di bawah kaki Kang Pan, sikapnya kelihatan rada payah dan mengeluarkan banyak tenaga. Kalau kejadian berlangung terus akhirnya bakal celaka juga. Ko An San Buat menjadi khawatir, lekas dia berkata, Nona Kang, tahukah kau permainan apa ini Kang Pan menggeleng kepala. Ki Ho yang berada di kejauhan segera bergelap tertawa. Ko An San Buat, biar ku beritahu kepada kau, inilah yang dinamakan C.H.W.I. Siong, kelabang terbang ibu beranak, setiap keburang punya 36 ruas asal setiap ruasnya dipotong dan disebar kemana-mana dalam waktu singkat akan tumbuh dan hidup menjadi keburang yang berbentuk seperti asalnya, anak beranak terus-menerus tidak putus-putus, dibunuh pun tidak bisa dilenyapkan juga tidak mungkin, jiwa kalian terang amblaslah hari ini, ko An San Buat menjadi gusar, dan peratnya. Aku tidak percaya, kecuali cepat tumbuh berkembang biak, kelabang. Kelabang ini tiada menunjukkan sesuatu kelebihan apa-apa biarlah ku bunuh saja. Lihat sembari bicara pedang di tangannya diobat-abitkan membacok ke keburang di sekitarnya, cuma gerak-gerikannya amat hati-hati dan cermat, bukan membacok ke badan keburang tapi sinar pedang berkelompok seperti kupu-kupu itu sama berjatuhan di atas kepala. Kelabang ini agaknya membawa hasil di luar dugaan, kelabang keburang yang terbacok kepalanya tidak tumbuh lebih jauh, malah badan terbaik jiwa lantas melayang. Semula ko An San Buat hanya mencoba-coba saja, karena terpikir olehnya bahwa kepala merupakan pusat dari kehidupan sesuatu makhluk mungkin bisa membunuh mereka. Kel yang dicoba-coba ini ternyata membawa hasil, keruan hatinya girang bukan men, beruntun pedangnya bergerak lagi, ia congkel mayat-mayat keulang yang bergelimpangan itu ke tempat yang jauh, sementara mulutnya berseru. Ki Ho? Kau sudah lihat belum Ki Ho berdiri di luar 5-6 tumbak jauhnya, ia mandah tersenyum ejek saja ujarnya. Ko An San Buat otakmu cukup cerdik, takunya nakau bisa berpikir ke arah itu. Hal ini tidak perlu dibuat heran, membunuh hular harus mengincar 7 centi di bafah lehernya, membunuh binatang-binatang jahat begini harus mencari tempat kelemahannya, jangan kau keburu senang, segera kau akan menyesal dibuatnya, apa yang harus ku sesalkan kau akan menyesal bahwa kecerdikan otakmu yang menemukan kelebaik maka menjadikan kebodohan keluar batas mendengar olok-olokannya ini, lekas Ko An San Buat berpaling kesana, seketika berubah air mukanya, rasa senang. Dan puasnya tadi seketika tersapu bersih, seperti yang dikatakan Ki Ho, diam-diam hatinya memang sangat menyesal. Ternyata mayat-mayat kemurang yang berjatuhan di kelompok-kelompok kemurang yang hidup itu seketika dibuat rebutan dan digares cepat, setiap kemurang yang sudah makan mayat kemurang-kemurang itu seketika badannya tumbuh besar satu lipat. Dari satu kaki menjadi dua kaki, semula hanya sebesar ibu jari, kini sudah berlipat ganda sebesar lengan, kelabang kemurang yang badannya membesar ini kekuatan dan gerak-gerikinya pun bertambah besar dan gesit lagi. Beramai-ramai mereka berhimpitan dan berdesakan, kawan-kawannya yang berbadan kecil disibakan ke samping terus menerjang maju ke depan, sekejap saja kemurang-kemurang bertubuh besar panjang bermunculan di sekitar gelanggang. Seperti kerus semula si Yau Giok menyapukan ekornya pula memukul mundur terjangan, kawanan keburang itu, namun kali ini sudah jauh lebih sulit dilayani, paling-paling hanya bisa memukul mundur tiga kaki jauhnya. Malah ada beberapa ekor di antaranya pentang mulut menggigit ke arah ekornya, untuk si Yau Giok mengandal sisi kulitnya yang tebal dan keras sehingga tidak terluka, namun untuk menghabiskan keburang-keburang itu harus memeras tenaganya juga, di waktu ia kembali ke tengah gelanggang untuk istirahat, perutnya kembang kempis, kelihatannya amat keletihan. Ki Hong bergelak tawa, serunya. Ko An San Guat. Kalau kasut dibantu membunuh beberapa ekor, supaya badan mereka tumbuh lebih besar, ular saktimu itu pun tidak kuasa merintangi lagi. Kawanan keburang itu sudah mulai bergerak hendak menyerbu pula, Ko An San Guat tidak berani sembarangan bertindak, dilihatnya keadaan si Yau Giok belum lagi pulih, namun sekuat tenaga ia menggerakkan badannya ia bertindak cepat, ia gerakan tangannya mencegah, katanya berpaling. Kepada Kang Pan. Bagaimana kalau tergigit oleh kebuang macam ini? Aku tidak tahu, kelabang biasa saja tergigit sekali sudah membuat orang sekarat, apalagi kebuang sedemikian besarnya, sudah tentu kadar racunnya jauh lebih jahat, terutama terhadap kita, Ko An San Guat mengerutkan alis ujarnya. Kita bagaimana? Masakah kita mesti takut menghadapi kebuang-kebuang ini? Sejak kecil aku diasuh dengan racun-racun ular, kau sendiri pernah menelan empedu ular wulung bertanduk tunggal racun apapun kita tidak perlu takut, hanya kebuang ini saja, karena kadar racun mereka berlawanan, lihatlah si Yau Giok sebagai bukti, dia terhitung raja dari segala ular, sekarang keadaannya begitu kasihan, Ko An San Guat terpekur sebentar, mendadak ia berkata tegas. Apapun yang terjadi, aku harus menerjang keluar, lalu dia siap bergerak. Jangan Kang Pan segera menarik lengannya. Ko An To Ako caramu ini amat berbahaya, tujuan orang hendak bunuh kita masakah kita harus mandah terima nasib saja berdiri di sini, daripada konyol lebih baik berjuang dengan mengadu jiwa, Kang Pan melepas tangannya, namun ia bertanya terlongong. Cuma Kera bagaimana mengadu jiwa entahlah. Mengguna keatangan, dengan pedang, gigi dan apa saja yang dapat kita gunakan, asal dapat menerjang keluar dari kepungan kebuang ini, Kang Pan berpikir sebentar, lalu katanya, mungkin aku punya Kera, biarlah suruh si Yau Giok membuka jalan bagi kau, tidak sahut Ko An San Guat tegas, si Yau Giok harus dipertahankan untuk melindungi kau, tujuan utama mereka. Adalah aku, kalau kita berpisah, mungkin kau dan si Yau Giok punya harapan meloloskan diri, kata Kang Pan Rawan. Kalau kau mati untuk apa aku harus melarikan diri, Ko An San Guat tertawa getir, katanya tanggung jawabmu cukup besar, mapek, poh berangkat bersama unta sakti, dikala generasi mendatang dari Bintolingcu ketiga dilahirkan, dia masih memerlukan bantuanmu, Kang Pan tersembuk katanya. Aku hanya kenal kau, peduli apa dengan Bintolingcu segala mendadak, Ko An San Guat merendahkan suara berbisik di pinggir kupinya. Nona Kang, bukankah kau sudah setuju bakal menjadi isteriku? Meski kita belum resmi menjadi suami istri, namun sudah menjadi istri Bintolingcu, maka terhadap Bintolingcu, kita punya tanggung jawab yang sama. Pan, dengarlah kata-kataku, jagalah dirimu baik-baik demi masa depan kita bersama, panas selebar muka Kang Pan, baru pertama kali ini ia mendengar ucapan Ko An San Guat yang cukup mesra, namun kali ini pun yang terakhir tak tertahan berlinang air matunya. Dalam pada itu Ko An San Guat sudah mulai beraksi, sambil melangkah lebar ke depan UI tiap kiam diputar sekencang kitiran terus menerjang keluar kepungan. Kelabang kehuang itu menjadi marah berbondong-bondong menyerbu bersama, namun nafsu juang Ko An San Guat sudah menghayati sanubarinya yang dekat sedemikian kencang pedang diputar seumpama hujan lebat pun tidak akan tertembuskan. Di mana sinar pedangnya berkelebar menyambar badan kehuang kena ditebas kutung berterbangan kemana-mana, namun potongan-potongan badan kehuang itu dalam sekejap tumbuh dan hidup berkembang biak semakin banyak jumlahnya tidak berkurang-kurang malah semakin banyak dan sesak berjubal. Puluhan langkah kemudian, sekilas Ko An San Guat berkesempatan melirik ke depan, dilihatnya gerombolan kehuang yang luas puluhan tumbak sekarang semakin meluas menjadi dua puluhan tumbak. Kihau semakin bersorak kegirangan, serunya. Ko An San Guat, serahkan saja jiwamu bukankah tadi sudah ku beritahu kepada kau, semakin kau cacah semakin banyak kehuang ibu beranak ini, kalau keadaan ini berkembang lebih lanjut, saya umpama mereka tidak gigit kau, didesak dan dihimpit pun akhirnya kau bakal mampus olok-olok ini menyadarkan Ko An San Guat namun juga membuatnya semakin dongkol, kini setiap ia menggerakkan pedang dan memang harus dimainkan terus untuk membendung gelombang serbuan kehuang-kehuang itu, hanya permainannya menggunakan perhitungan yang cukup matang, setiap tebasan pedangnya cakup hanya mementalkan badan kehuang-kehuang itu menjauh tanpa melukai sedikit pun juga. Usaha ini memang cukup baik, cuma serbuan kehuang-kehuang itu semakin gencar dan buas, malah ada di antaranya melesat terbang menyerang dari sebelah atas. Apa boleh buat terpaksa Ko An San Guat memapak kedatangan serbuan kehuang-kehuang itu? Kali ini dia gunakan pedang sebagai golok membacok lurus dan lempang dari atas ke bawah, Care ini pun merupakan penemuan baru saja untuk menghadapi musuh-musuhnya yang semakin banyak ini, kalau toh main babat dan potong tidak berhasil, apa pula akibatnya dengan care bacokan lurus ini? Kelabang pertama kena terbacok terbelah dua dari atas kepala sampai ke ekornya, akibatnya ternyata benar tidak menjadi tumbuh dan hidup kembali, cuma dua belah badan kehuang itu menjadikan bahan makanan buat pesta pora oleh kawan-kawan sejenisnya. Kelabang kehuang yang gegares badan kawannya tubuhnya berkembang besar dan kasar, tujuan Ko An San Guat. Hanyalah hendak mengurangi jumlah mereka, maka tidak bisa berbuat terlalu banyak, sambil berjalan pedang bekerja terus membacok ke kanan-kiri. Kira-kira 20 langkah kemudian separoh dari jumlah sekian banyakannya kena terbunuh oleh pedangnya namun luas dalanggang kepungannya tidak menjadikan lebih sempit karenanya, karena ada beberapa ekor di antaranya sudah tumbuh melar sampai segede gantang besarnya, panjangnya kira-kira ada 5-6 kaki. Sebun Bu Yam dan Ki Ho sekarang sudah tidak kuasa tertawa lagi, karena kehuang yang badannya tumbuh semakin besar itu lama-kelamaan sudah tidak mau mendengar abah-abahnya lagi ada sebagian di antaranya malah menyerbu mereka. Suitan sebuan Bu Yam dipergencar dan melengking tajam, kawanan kehuang itu rada cari dan tidak berani menyerbu ke arahnya, sebalikannya Ki Ho sudah diketung oleh peluhan kehuang yang cukup besar-besar, saking gugup dan takut ia berteriak. Sebuan Hu Ho atletas kasuruh mereka mundur, sebuan Bu Yam membelalakan mata, sahutnya menggeleng. Tidak mungkin, mereka tidak mendengar perintah lagi, kecuali kita gunakan care, terakhir, namun kita tidak akan mampu merintangi keansan buat lagi, mendengar percakapan mereka semakin girang keansan buat, sinar pedang di tangannya memancar semakin terang, kini ia mengincar kehuang-kehuang yang rada gede karena mayat kehuang besar, yang kecil tidak mampu menelannya, kecuali kehuang yang amat besarnya baru bisa sekali telan setengah badan, selanjutnya badan sendiri pun melar sekali lipat. Apalagi semakin besar mereka, tidak mau lagi mendengar aba-aba, sampai akhirnya ada beberapa ekor di antaranya sudah tumbuh setumbak lebih, sebuen buyam sendiri sudah tidak kuasa mengendalikan mereka, kini dia sendiri pun kena terkurung tak bisa berkutik lagi. Setelah badan menjadi besar selera makan kehuang-kehuang itu pun semakin besar tidak menemukan yang mati, yang hidup pun bolehlah, kelabang kehuang satu dua kaki panjangnya sama menjadi sasaran mereka, satu kali telan tiga empat ekor dapat digaresnya bersama. Yang besar mencaplok yang sedang, yang sedang untuk menghindarkan diri dan menyelamatkan jiwanya terpaksa mengelihkan sasarannya kepada yang kecil-kecil, supaya badan sendiri tumbuh besar pula. Dengan adanya saling lebut dan bunuh-membunuh sendiri di antara kawanan kehuang itu, tekanan terhadap keansan buat menjadi ringan, namun keadaannya tidak begitu mendingan, karena setelah kehuang-kehuang itu menjadi raksasa kulit dagingnya pun menjadi keras, kalau tenaga kurang kuat bahwasannya pedang tidak kuasa melukai mereka, kalau sekuat tenaga ia berhasil membunuh dua tiga ekor pula, namun kehuang yang lain tumbuh semakin besar dan banyak. Pacul di tangan Ki Ho hanya berguna untuk menghalangi serbuan kehuang-kehuang itu, sementara sebum buyam tidak membekal gaman apa-apa, hanya bumbung bambu yang dibawanya tadi dibuatnya alat untuk berusaha mempertahankan diri. Dalam gelanggang kini tinggal ada empat belas ekor kehuang yang besar-besar, tiga di antaranya mengepung keansan buat, masing-masing panjang dua tumbak, tajam pedang di tangan keansan buat sudah tidak kuasa melukai mereka lagi. Sementara Ki Ho dan sebum buyam masing-masing diketung empat lima ekor kehuang cuma rada kecil kira-kira setumbak lebih panjang, dan yang paling besar kira-kira tiga tumbak panjangnya, begitu besar sampai badannya sebesar gentong air. Dia menyendiri berhadapan dengan kengpan dibela oleh giyoktai yang siap siaga, kedua pihak bertengger. Saling pandang dengan tajam, masing-masing siap menyergap ke tempat lemah bagi musuhnya. Melihat keadaan ini, tak tertahan bergelak tawalah keansan buat, serunya. Ki Ho, sebum buyam, kalian tidak menduga bukan? Semula kalian hendak mencelakai aku, kini jiwa kalian sendiri pun terancam bahaya, Ki Ho mengertak gigi, serunya sengit. Ya, meski harus saja bersama kau pun akan kulakoni habis berkata, tiba-tiba ia membalikan pacul terus membacok putus lengannya sendiri, sungguh hebat dia, sedikit pun tidak mengeluh kesakitan, dengan sebelah tangannya yang lain ia jemput potongan tangannya terus dan lempar ke arah keansan buat. Sigap sekali keansan buat bolang balingkan pedangnya, tangan potongan itu kontan hancur lebur berserakan kemana-mana. Karena bawah nyir darah yang merangsang ke labang kebuang raksasa itu menjadi buas dan liar, serempak mereka menyerbu dengan lebih ganas, memang sudah kelaparan mereka menyerang dengan membabi buta. Sementara Ki Ho sendiri seketika juga menjerit ngeri, entah bagaimana tahu-tahu badaannya sudah tergigit seekor kebuang dan terangkat tinggi di tengah udara. Dengan sekuat tenaga keansan buat dorongkan pedangnya menyempok mudur kebuang pertama yang menerjang datang, sementara dua ekor yang lain menyerbu dari kiri kanan, kedua sungutnya yang besar laksana dua bilah golok baja berkilauan. Dengan setaker kekuatannya, keansan buat tayunkan pedangnya memapas putung gigi kebuang besar yang menyerbu dekat, sekonyong-konyong ia rasakan pinggangnya mengencang, tahu ia bahwa seekor kebuang yang lain sudah menyerang datang dari jurusan lain. Di kejap lain ia pun merasakan badannya seperti keadaan Ki Ho terangkat naik kontal kantil di tengah udara, ia tahu bahwa pinggangnya sudah tergigit masuk ke mulut kebuang raksasa itu, karuan takut dan tersiap darahnya. Tapi itu hanya perasaan gugup sementara saja kejap lain terasa olehnya meski gigitan mulut kebuang raksasa itu amat kencang dan kuat namun belum sampai bisa melukai dirinya. Semula ia sendiri tidak paham akan kejadian ini, cuma di saat ia sedikit berontak dan menggerakkan badan, pelan-pelan terasa sakit, apalagi bila dia menggunakan tenaga, jepitan atau tekanan pada pinggangnya semakin berlipat kuatnya. Gigi runcing kebuang itu terabah seperti tangan besi yang kuat menjepit pinggang, sehingga terasa sakitnya itu pun segera lenyap. Hal itu bukan terjadi karena ia tidak bergerak lantas kebuang raksasa itu mengendorkan gigitannya. Demikian pula keadaan Ki Ho di sebelah sana, cuma keadaannya jauh lebih runyam dan menyedihkan. Karena hendak memancing kemarahan dan kebuasan kebuang-kebuang itu, Ki Ho mengorbankan sebuah lengannya, menggunakan bawah nyirnya darah untuk merangsang kemarahannya sehingga mereka menyerbu lebih gencar dan ganas, namun dia sendiri justru menjadi korban pertama dari seragapan kebuang raksasa itu, begitulah dia terangkat kontal kantil di tengah udara tanpa mampu berbuat apa-apa. Untunglah sebelumnya Ki Ho sudah punya persiapan, setelah lengannya buntung lekas dibubui obat di tempat potongan lengannya sehingga darah tidak mengalir keluar lebih lanjut, lalu ia mengerahkan hawa murni untuk bertahan, sehingga gigitan keras dari gigi kebuang tidak sampai mengutuskan seluruh pinggangnya. Dengan menghisap dah segarnya, tenaga kebuang raksasa itu agaknya bertambah kuat, terasa oleh Ki Ho tenaganya semakin terkuras keluar, dan pertahanan dirinya sudah semakin lemah, keringat sudah membanjiri di seluruh badannya. Melihat keadaan Ki Ho yang berontak mati-matian, lama-lama keansan buat menjadi paham, kelabang kebuang raksasa itu karena pertumbuhan badan mereka yang membesar secara serempak, memerlukan bahan makanan yang cukup banyak pula, maka perut terasa amat lapar sehingga jadi liar dan ganas, ingin rasanya seketika ia telan mangsa manusia di ujung mulutnya ini ke dalam perut. Tapi adalah kebalikan dari keadaan Ki Ho, karena secara refleks dari dalam badannya timbul tenaga perlawanan yang maha hebat, itulah karena dia pernah menelan empedu ular ulang bertanduk ribuan tahun, kasiak dari empedu ular itu bisa menjadikan kulit dagingnya kebal dan kuat, senjata tajam biasa tidak akan kuasa melukai seujung rambutnya, sudah tentu betapapun tajam gigit kebuang raksasa ini tidak berguna pula atas dirinya dan lagi empedu ular wulung bertanduk usia ribuan tahun juga menambah lekangnya berlipat ganda. Terima kasih telah menonton!